Intro Di samping itu pemirsa, pelajar SMP Negeri 2 Banjarmasin memperingati hari jadi kota dengan menggelar apel upacara bendera, selain itu melakukan pemotongan nasi astakona dilengkapi suguhan kue khas Banjar. Ada yang tampak berbeda di halaman SMP Negeri 2 Banjarmasin. Di pintu masuk sekolah tersebut terlihat maskot bekantan, diperagakan pelajar setempat menggunakan custom lengkap. Tak hanya itu karena Pal Busana yang menggambarkan kehasan masyarakat Banjarmasin. Para pelajar ini juga memperingati hari jadi ke-492 kota dengan menggelar apel upacara bendera, Senin 24 September 2018. Pada upacara itu dilakukan pemotongan nasi astakona oleh Kepala SMP Negeri 2 Banjarmasin. dilengkapi suguhan kue khas Banjar. Pada upacara itu juga membacakan sejarah singkat kota Banjarmasin oleh guru setempat. Kepala SMP Negeri 2 Banjarmasin, Satoli menyatakan, dengan peringatan hari jadi kota Banjarmasin ini diharapkan menjadikan generasi muda, khususnya pelajar SMP Negeri 2 Banjarmasin, mengetahui tanggal kelahiran dan sejarah kota Banjarmasin. Pertanyaan hari ini yang pertama kita berbicara di belasah upacara, segerigus memperhati Kepala SMP Negeri 2 Banjarmasin, dan selanjutnya perpalingan atau perlombaan-perlombaan yang sepertinya tradisional. Acara hari ini untuk memeriahkan acara kota Banjarmasin, ulang tahun kota Banjarmasin. Setelah ini ada perlombaan seperti... Lomba-lomba khas dari Banjarmasin. Lomba tradisional? Ya, lomba tradisional. Nah, ini kan kalian punya kostum Bang Antan nih, kenapa nih? Jadi tertikir untuk... Karena maskot dari Kalimantan Selatan sendiri adalah Bang Antan. Ini akan pakaian apa ini? Pakaian Galuh Banjar. Galuh Banjar ya? Senang ya ya? Mungkin dalam rangka hari apa ini ya? Memperlihatkan hari apa? Jadi kota Banjarmasin. Semoga kota Banjarmasin semakin jadi kota yang lebih terbaik. Usai upacara ditampilkan tarian khas Banjarmasin diiringi musik panting oleh pelajar SMP Negeri 2 Banjarmasin. Rejaliapan di BanjarTV. Suasana senang dan gembira terlihat di wajah ratusan pelajar SMP Negeri 2 Banjarmasin ini. Mereka melakukan permainan tradisional Banjar secara masal. Salah satu permainannya adalah ampar-ampar pisang. Permainan tradisional Banjar secara masal ini berlangsung di halaman sekolah setempat guna memeriahkan hari jadi ke-492 kota Banjarmasin. Selain menggelar permainan tradisional Banjar, para pelajar ini juga menggelar lomba permainan tradisional lainnya. Kepala SMP Negeri 2 Banjarmasin, Satoli, menyatakan selain memeriahkan hari jadi kota Banjarmasin, juga sekaligus mengenalkan lomba permainan tradisional khas Banjar. Ini untuk menekan arus budaya asing yang masuk ke daerah ini. Untuk anak-anak supaya lebih mengenal lagi lomba-lomba ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya tradisional. Supaya mereka lebih, karena sekarang zaman yang modern, akhirnya kadang-kadang anak-anak itu kegiatan tradisional, kadang-kadang terlupakan. Satoli berharap dengan para pelajar mengenal permainan tradisional ini mampu terus melestarikannya supaya tidak hilang dan tergerus permainan modern saat ini. Terima kasih telah menonton!